Halo pencinta militer tanah air, selamat datang di channel nyaris terkenal Militer Taiwan menembakkan lebih dari 100 rudal dalam serangkaian latihan tembak langsung Aksi itu dilakukan ketika militer China melakukan latihan di selat Taiwan Kantor berita Sentra News Agensi Taiwan melaporkan Selama latihan militer, Taiwan telah meluncurkan 117 rudal Di antaranya adalah 12 jenis senjata yang berbeda dengan jarak yang cukup jauh untuk membersihkan selat Taiwan Yang merupakan jalur air strategis yang hanya memiliki lebar sekitar 81 mil Pada saat yang sama, sejumlah pesawat tempur F-16 Taiwan berlatih menyerang kapal pendarat dengan rudal antikapal AGM-84 Harpoon Latihan ini dipandang sangat penting untuk mempertahankan pulau mereka seandainya Beijing memutuskan untuk menyerang Taiwan melakukan penembakan rudal saat China menggelar latihan militernya sendiri di kedua ujung selat Taiwan yang diawasi ketat oleh kedua negara Menanggapi latihan militer terbaru China, Kementerian Pertahanan Taiwan menyerukan kepada tentara nasional untuk terus memperkuat kapasitas pertahanan kunci Dan percaya diri serta mampu mempertahankan keamanan negara Rincian mengenai latihan ini sangat terbatas Tetapi analis militer China mengatakan kepada South China Morning Post bahwa latihan ini dimaksudkan untuk menunjukkan tekat Beijing Dalam menanggapi seringnya Angkatan Laut Amerika melakukan transit di selat Taiwan Dan penjualan senjata senilai 2,2 miliar USD ke Taiwan China dengan tegas menentang praktik yang salah dan kegiatan provokatif pihak Amerika Terkait penjualan senjata ke Taiwan, China menganggap Amerika masuk secara ilegal ke perairan teritorial China Dan ruang udara serta maritim di dekat pulau-pulau dan terumbu karang yang relevan Mengenai Taiwan secara khusus, China akan terus menggunakan kekuatan terbaiknya Sebagai sarana mencapai penyatuan kembali dengan Taiwan Sebuah wilayah demokrasi yang diperintah sendiri yang dirasakan oleh pemerintah komunis di Beijing sebagai provinsi separatis Peace